Saudara Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar mengaku meminta nasihat politik kepada Wakil Presiden ke-9, Hamzah Has, cara menjadi calon presiden. Saat bertemu dengan Hamzah Has, Muhaimin mengaku meminta nasihat cara menjadi calon presiden. Namun, usai pertemuan, Cak Imin mengaku berbesar hati menerima posisi sebagai calon Wakil Presiden. Cak Imin pun siap mendukung Prabowo Subianto, maju sebagai bakal capres Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Cak Imin mengaku tengah menunggu Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto bergabung sebagai tim pemenangan Prabowo Subianto. Memang Pak Prabowo sudah mantap, kita tentu siap saja untuk mendukung beliau. Dan tentu kita nanti akan pada saatnya secara resmi kita umumkan. Oh iya tentu, kita ingin tiga kekuatan ini menyatu. Gerindra, PKB, Golkar. Nah ini nanti akan terus pada akhirnya kita umumkan. Partai Gerindra memastikan nama bakal calon Wakil Presiden untuk mendampingi Prabowo akan diputuskan bersama PKB yang tergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan sikap tersebut merujuk pada kesepakatan piagam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Soal Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto yang disebut akan menjadi bakal calon Wakil Presiden mendampingi Prabowo, Dasko mengaku belum tahu. Yang tertulis antara Partai Gerindra dan Partai PKB tentunya soal Capres-Cawapres itu akan diserahkan sepenuhnya kepada kedua pimpinan partai yaitu Pak Prabowo dan Pak Mohamim. Sehingga segala kemungkinan yang ada, nama yang ada, itu akan diputuskan oleh Pak Prabowo dan Pak Mohamim. Saya nggak bisa mendaului di sini.